Pemirsa para jemaah haji melakukan serangkaian ibadah dengan khusyuk di Tanah Suci. Ibadah haji khusus dilakukan dengan Biro Perjalanan Maktur. Bagaimana kemudian rangkaian ibadah jemaah haji khusus di Tanah Suci? Sudah bergabung dengan kami ada rekan Ecef S.E. Yasa yang berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum rekan Ecef, silahkan dengan laporan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas itu tinggal tersisa dua aktivitas wajib haji yang harus dilaksanakan. Dan kami dari rombongan Biro Perjalanan Maktur. Sejak kemarin sudah melaksanakan pertama bertolak ke Musdalifah. Kemudian dari Musdalifah kembali ke Mekah. Dari Mekah kembali ke Sorsiang menuju ke Minah. Di Minah berdiri di Mabit dan kemudian melakukan lontar Jumroh Akhobah. Lalu kembali lagi ke Mekah. Dan hari ini dijadwalkan akan kembali bertolak ke Minah untuk melakukan Mabit dan melakukan dua lontaran. Lontar Ustoh dan Akhobah. Setelah itu maka selesailah seluruh rangkaian ibadah haji baik dari rukun haji maupun wajib. Secara umum kondisi jamaah dilaporkan baik dalam kondisi sehat dan tidak terjadi kekurangan sesuatu apapun. Bahwa kemudian pada saat ke Musdalifah untuk melakukan dari Arafah ke Musdalifah terjadi kemacetan luar biasa di hari kemarin. Usahanya juga kami dari Arafah menuju Musdalifah yang jarak tampungnya secara normal hanya kurang berapa jam. Kemarin ditampung lebih dari 7 jam. Lebih hampir 7 jam sampai Musdalifah dan melakukan Mabit di lokasi itu. Karena itu merupakan bagian dari wajib haji yang harus dijalankan oleh jamaah. Yang kalau tidak dijalankan maka dimenai jam. Jamnya berubah kurban. Setelah itu merupakan kurban. Jika ada pilihan-pilihan wajib haji yang dijalankan oleh para jamaah. Saat ini akan berhasil. Terima kasih. 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 Terima kasih atas laporannya Rekan Ecepe Siasa langsung dari Mekah Arab Saudi.